Demam, kehilangan selera makan, kelelahan, badan panas dingin, dan terasa sakit adalah gejala dari flu. Flu diobati terutama dengan beristirahat dan memenuhi cairan tubuh untuk membantu tubuh melawan infeksi. Flu dan pilek sering terjadi ketika musim hujan ketimbang musim panas. Mengapa demikian? Dan apakah flu bahkan sama dengan pilek? Simak faktanya bersama Dr. Hamida Hayati Faisal, spesialis THT. Fakta atau mitos, flu sama dengan pilek? Mitos. Jadi beda, flu dengan pilek itu beda. Memang penggunaan istilah di orang awam, di Indonesia terutama, flu itu dianggap sama dengan pilek. Tapi sebenarnya flu ini sebenarnya adalah panjangnya influenza. Nah, influenza ini sebenarnya adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Gejalanya memang salah satunya adalah pilek. Jadi kalau pilek ini lebih ke gejalanya, yaitu keluarnya lendir di daerah hidung. Jadi gejala dari flu adalah pilek, tapi pilek belum tentu flu. Nah, ini harus dibedakan juga. Biasanya mungkin yang dianggap secara umum yang dikatakan flu itu mungkin istilah yang lebih tepat adalah selesma. Atau bahasa Inggrisnya common cold. Nah, ini yang memang pilek yang diakibatkan oleh virus yang biasa ya, yang biasa disertai juga dengan batuk. Biasanya runutan penyakitnya pilek dulu, kemudian lama-lama jadi batuk. Dan biasanya akan sembuh sendiri, durasi sekitar 5 hari. Jadi harus dibedakan juga antara pilek dan flu. Fakta atau mitos, udara dingin bisa sebabkan flu? Mitos. Jadi, sebenarnya yang menyebabkan flu itu bukan udara dingin, tapi virus influenza. Nah, kalau flu. Tapi kalau misalnya pilek, orang-orang yang dengan sensitif terhadap udara dingin atau alergi terhadap dingin itu bisa jadi pilek dia. Tapi bukan influenza. Nah, jadi tentu saja orang tersebut harus menghindari udara-udara dingin atau zat-zat yang bisa mempengaruhi atau muncul keluhan pileknya. Nah, jadi tidak berarti selalu udara dingin pasti jadi pilek. Fakta atau mitos, orang sakit maupun orang sehat perlu mendapat vaksin flu? Mitos. Jadi, sebenarnya vaksin apapun itu orang yang akan divaksin harus dalam kondisi sehat. Jadi tidak boleh dalam kondisi sakit. Karena masukkan vaksin ke badan kita tentu badan kita harus dalam keadaan optimal. Jadi, biasanya kan memang kalau seorang mau vaksin, kalau ada batuk pilek demam pasti disuruh ditunda dulu untuk melakukan vaksin. Nah, tapi memang vaksin flu ini memang dianjurkan pada orang-orang yang berusia di atas 6 bulan sebenarnya. Dan ini harus dilakukan secara rutin, biasanya setahun sekali. Inilah untuk mencegah penyakit yang disebabkan virus influenza tadi. Dimana memang penyebarannya sangat mudah dari satu orang ke orang lain. Dan kadang-kadang pada orang-orang dengan imunitas yang rendah bisa menyebabkan komplikasi yang lebih berat. Fakta atau mitos, orang flu tidak boleh minum es? Fakta kalau ini. Jadi sebenarnya implikasinya bukan minum es langsung jadi flu ya. Jadi kalau pada orang yang memang sudah ada pilek, biasanya kan ada keluhan sumbatan hidung. Atau misalnya lendirnya menjadi susah untuk dikeluarkan. Nah, kalau dia minum es atau suhu dingin tadi, biasanya akan memperberat sumbatan hidungnya. Atau si lendir yang kental tadi akan semakin susah untuk dikeluarkan. Memang dianjurkan justru minum atau minuman atau makanan yang hangat. Karena dengan suhu hangat tadi akan membuka atau melegakan saluran nafasnya tadi. Dan bahkan lendir-lendir yang mungkin yang tadinya kental akan lebih mudah untuk dikeluarkan. Fakta atau mitos, flu bukan penyakit serius. Mitos, karena kalau ngomongnya flu atau influenza, ini bisa menjadi penyakit virus. Makanya kita membutuhkan vaksin. Jadi kalau misalnya flu akibat virus influenza ini memang cepat menyebar satu orang ke orang lain. Dan bisa menyebabkan penyakit seperti misalnya pneumonia atau komplikasi ke jantung dan lain sebagainya. Jadi bisa menjadi penyakit yang berat. Tapi kalau pilek, pilek yang biasanya selesma, ini biasanya bukan penyakit serius ya. Biasanya kalau karena virus yang lain, misalnya adenovirus, rinovirus, itu biasanya dalam 5 hari dia biarkan sembuh dengan sendirinya. Jadi bukan menjadi penanda penyakit yang lebih serius. Fakta atau mitos, flu dapat diobati di rumah? Fakta bila pileknya karena virus yang biasa. Jadi yang 5 hari sudah sembuh, minum obat batuk, pilek 2 hari juga sembuh. Nah ini biasanya dengan obat-obatan di rumah biasanya sudah cukup. Tapi kalau pileknya disebabkan oleh influenza, biasanya tidak bisa diobati hanya di rumah. Jadi memang anjurannya adalah kalau misalnya kita mengalami pilek, coba diobati dengan obat-obatan yang biasa bisa diperoleh di apotik. Mungkin kalau dalam 2 hari ternyata tidak ada perbaikan, sebaiknya dilakukan pemeriksaan ke dokter THT. Karena khawatirnya kalau jenis pileknya ini adalah ditebabkan virus, influenza yang mana bisa menyebabkan komplikasi yang lebih berat lagi. Fakta atau mitos, saat bersin harus ditutupi dengan telapak tangan? Fakta. Jadi memang anjuran WHO, kalau misalnya kita batuk atau bersin itu harus ditutup. Anjurannya sebaiknya adalah dengan menggunakan tisu atau misalnya lengan atas. Jadi kalau misalnya nggak keburu, udah keburu bersin nih, boleh ditutup pakai tangan. Tapi ingat tangannya harus langsung dicuci. Sebaiknya dengan air mengalir menggunakan sabun, apabila tidak ada boleh menggunakan hand sanitizer. Nah ini berfungsi untuk mencegah virus yang ada di kita menjebar ke orang lain. Demikian penjelasan saya mengenai fakta dan mitos seputar flu. Saya Dr. Hamida Hayati Faisal, spesialis THTKL. Sampai ketemu di episode berikutnya.